Senteri Kesehatan Nila Muluk membantah stok vaksin sempat langka di rumah sakit swasta. Sebelumnya, beberapa rumah sakit swasta yang menggunakan vaksin palsu mengaku sempat mengalami kelangkaan stok vaksin selama beberapa bulan. Kelangkaan vaksin menjadi alasan rumah sakit swasta memesan vaksin dari distributor yang di luar sistem. Menurut Menkes, kelangkaan hanya terjadi pada vaksin impor. Karena itu, pemerintah sebelumnya sudah meminta rumah sakit untuk menggunakan vaksin dalam negeri produksi biofarma. Meski lebih murah vaksin produksi biofarma, kualitasnya sudah diakui dunia. Namun, imbauan Menkes itu tidak diteruti rumah sakit swasta. Di sisi lain, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Prof. Bambang Suprianto menilai sikap rumah sakit swasta yang lebih memilih vaksin impor ketimbang vaksin dalam negeri lebih didasari rasa gengsi daripada pertimbangan manfaat. Tapi vaksinnya ada, yang langka itu yang impor. Karena kami pada waktu itu, saya terus pernah mendapatkan SMS dari IDAI. Mereka mengeluh karena mereka juga bekerja di rumah sakit swasta, bahwa ada vaksin yang langka dan disebut vaksin-vaksin yang impor. Kemudian kami mencek kepada BINFAR dan P2P kami, memang vaksin itu dari prinsipnya itu tidak masuk ke dalam Indonesia. Jadi kami tidak bisa tentunya membantu, tetapi kami mengatakan gunakan vaksin dari biofarma. Nah kadang-kadang yang impor ini diperlukan juga. Misalnya ke rumah sakit swasta, impor kan biasanya lebih mahal. Barangkali ada faktor gengsi juga di situ. Jadi kerangkaan itu yang tidak ada, kemudian ini yang barangkali dimanfaatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.